Terus apa yang dibuat oleh Jokowi sampai hari ini, kami tidak mendapatkan info yang lebih detail untuk apa sih kriteria dari para relawan untuk menuduki calon menteri maupun wakil menteri. Kami tidak melihat adanya itu. Mungkin di dalam lingkungan Pak Jokowi mungkin banyak yang kurang terangparan, banyak yang tidak tahu, atau keluarga Jokowi yang dipilih. Mohon maaf, mohon izin Pak Ketua. Kurang dekat apa Benteng Jokowi dengan Pak Jokowi sendiri? Bukannya Benteng Jokowi ini memenangkan Pak Jokowi? Iya, tapi kan mungkin di sekitar dia yang membentengi beliau gitu. Kalau kami bukti realnya kan kami kerja gitu. Kalau dilihat dari barusan Pak Ketua Umum berbicara, apakah mungkin Benteng Jokowi ada yang membentengi untuk ketemu Jokowi sendiri? Selamat sore, Pak Mirsa. Masih dengan Elhan Jakaria di sini. Pada hari ini kita akan review Hari Pahlawan bahwa sebentar, sepertinya ada Ketua Umumnya Benteng Jokowi. Iya guys, ada Ketua Umum Benteng Jokowi. Mungkin kita akan lakukan wawancara sedikit ya guys ya. Bang J, apa kabar bang? Apa kabar? Aduh, abang ini. Enggak sengaja ketemu. Bang J, boleh izin wawancara gak bentar? Boleh ya? Oke ya. Selamat sore, saya Pak Tarjunan di Sita YouTube Channel. Ketemu lagi dengan saya Elhan Jakaria. Dan spesial pada hari ini saya ketemu langsung dengan, baru pertama kali ini ketemu dengan Ketua Umum Benteng Jokowi. Bang J, apa kabar bang J? Baik. Hari ini baik. Mas Ektien apa kabar? Baik, hari ini baik. Penuh semangat, kemerdekaan. Iya, hari ini saya benar-benar nervous karena memang selama ini kita melihat Benteng Jokowi adalah salah satu relawan terbesar ya untuk 01. Sementara teman-teman mungkin kemarin melihat saya kesana kemari ya. Di 02 juga saya ada juga karena memang media kan netral kemana-mana ada. Tapi memang pada hari ini tanggal 10 November dengan tidak melupakan semangat untuk memperingati hari pahlawan, untuk jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dan mempersatukan negeri ini pada zaman dahulu kala yang memerdekaan negeri ini. Maka temanya pada hari ini saya mohon izin untuk lebih kemenang, mengenang ke jasa-jasa para pahlawan. Betul, betul. Ya mungkin dari Pak Jack dulu sebagai Ketua Umum saya mau nanya nih, Benteng Jokowi sekarang ini bagaimana nih? Udah beberapa waktu ini saya tidak melihat ada gerakan-gerakannya. Jadi gini, setelah Benteng Jokowi dan dari seluruh Indonesia ikut turut memenangkan Jokowi dengan jumlah yang terdaktar di kita 1,8 juta yang ada di kita, seluruh Indonesia, bahwa setelah itu kami membentuk kooperasi dan perboi. Tapi melihat perkembangan saat ini, dalam pemilihan kabinet, baik menteri maupun wakil menteri, kami masih sangat tidak kurang berkenan banget gitu, atau kurang puas dengan apa yang dibuat oleh Pak Jokowi. Pertama, pemilihan-pemilihan itu dilakukan dengan kurang transparan. Karena waktu dulu Jokowi menyatakan bahwa akan meminta teman-teman dari rilelawan umut jadi menteri. Tapi setelah kami melihat perkembangan ini, untuk masuk jalur-jalur ke situ, itu semua tertutup. Terus apa yang dibuat oleh Jokowi sampai hari ini? Kami tidak mendapatkan info yang lebih detail untuk apa sih kriteria dari para rilelawan untuk menuduki calon menteri maupun wakil menteri. Kami tidak melihat adanya itu. Mungkin di dalam lingkungan Pak Jokowi, mungkin banyak yang kurang transparan, banyak yang itu akhirnya kita tidak tahu. Tapi kami sangat kecewa dengan keadaan itu. Mohon maaf, Ketua Umum Benteng Jokowi. Jadi gini, pembacara kali ini untuk mengenang jasa-jasa peran pahlawan. Mungkin ini, atau mungkin mau langsung aja Pak Sekedusnya jadi grogi ini karena memang bingung saya nanyanya bagaimana soal Benteng Jokowi ya. Kalau dilihat dari barusan Pak Ketua Umum berbicara, apakah mungkin Benteng Jokowi ada yang membentengi untuk ketemu Jokowi sendiri? Ya, jadi gini, selama ini kan yang kita lakukan untuk bisa sampai ke Jokowi, sampai sini tertutup. Apa yang menutupi itu kami juga tidak tahu. Karena kami sudah banyak sekali melaksanakan surat-menyurat, tapi tidak pernah ada balasan. Padahal kami sudah berdarah-darah kemarin, itu ikut memperjuangkan untuk memenangkan Jokowi di daerah. Karena yang kita tahu bahwa di hampir semua provinsi ya, di 514 kebupaten-kota itu Benteng Jokowi sudah ada. Mungkin Pak Sekedus mau nambahin? Boleh, jadi bukti kongrit kami yaitu dari tahapan waktu perjalanan dan juga kegiatan dari Maret 2018 sampai berakhirnya pemilu, bahkan kami juga digandeng oleh beberapa mitra relawan lain yang pas kebetulan saat ini mungkin sudah cukup solid ya, duduk di jajaran pemerintahan. Dan bukti kongrit kami pun sangat jelas gitu, baik jejak digital atau jejak real, kegiatan kami yang telah kami lakukan di tiap daerah gitu. Baik dari di Aceh, kemudian di Sumatera, kemudian di seluruh Jawa ya, hampir Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Kami juga ke nelayan juga kemudian. Kami juga posisinya sudah jauh juga gitu, sampai ke daerah Maluku-Maluku Utara dan Papua-Papua Barat gitu. Kemudian daerah Makassar juga kami ada. Kami juga bekerjasama dengan banyak pihak telah kami lalui gitu, secara real sampai saat ini kami masih ada dan eksis untuk mendukung pemerintahnya itu jauh lebih baik. Kami berharap ini semua bisa menjadi sarana untuk kami bisa lebih mudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah. Seperti itu. Oke. Pemirsa Arjunan Shisajub Channel, bahwasannya pada hari ini memang saya lakukan wawancara karena memang dari tadi saya melihat ada Ketua Umum Benteng Jokowi. Namun wawancara ini agak sedikit unik. Ketika saya mendengar bahwa, mohon maaf banget nih ya, Benteng Jokowi terkesan sendirian dan apalagi dengan Pak Presiden sedang memilih menteri-menterinya. Ya, kami memang termasuk yang tidak cukup aktif lah untuk melakukan perdekatan kepada pemerintah gitu. Karena saat ini kami lebih melakukan kerja nyata. Ya, kami lagi persiapan untuk kooperasi Benteng Ekonomi Digital Indonesia yang saat ini sudah mulai dengan UKM, IKM, dan juga Kementerian Kooperasi. Dan juga kegiatan-kegiatan kami juga terpato sudah mulai sampai ke Australia dan beberapa negara lain, Singapura, Malaysia, dan juga Hong Kong. Termasuk Korea kemarin ya. Kami juga telah melakukan bekerjasama dengan beberapa negara untuk merealisasikan program kerja pemerintah. Itu menjadi satu fokus tersendiri, sehingga kami tidak cukup sibuk untuk mencari-cari, mendekati pemerintah gitu. Itu bukti konkret kami bahwa sampai saat ini kami pun satu-satunya relawan yang masih eksis dengan kegiatan kerjanya. Ya, gitu-gitu. Dan kalau saya lihat, mohon maaf banget. Saya lihat, kalaupun nanti, kan terus bergerak nih. Dan kalau mohon maaf, kalau saya salah, saya siap salah. Kalau saya lihat, memang, kalau misalkan mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, bahwasannya, apakah memang betul tidak sampai ke Pak Jokowi atau mungkin ada yang mengklaim atau gimana? Karena kita tahulah, antarormas juga kadang-kadang di kita juga, di beberapa orang juga, di beberapa wilayah juga, terjadi persaingan. Apa mungkin atau bagaimana nih, menurut Pak Ketua Umum? Jadi gini, kita sudah beberapa kali menyulat ke Pak Jokowi, tapi mungkin kurang ditangkapi atau tidak ditangkapi, atau tidak sampai ke meja Pak Jokowi. Begitu juga mengenai ketransparanan pemilihan Wakil Menteri saat ini. Kami tidak pernah di, apa itu, tidak pernah ada penjelasan seperti itu. Apakah cuma memang orang yang dekat dengan Jokowi yang dipilih, atau keluarga Jokowi yang dipilih. Mohon maaf, izin, mohon izin Pak Ketua. Kurang dekat apa benteng Jokowi dengan Pak Jokowi sendiri? Bukannya benteng Jokowi ini memenangkan Pak Jokowi? Iya, tapi kan mungkin di sekitar dia yang, yang membentengi beliau, gitu. Kalau kami bukti realnya kan kami kerja, gitu. Jadi, kami melakukan kerja, 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 itu dari awal sampai sekarang, bahwa ini kerja kami dari mulai memenangkan, bahkan sampai setelah pemilu pun, kami tetap kerja, gitu. Tanpa meminta kesana kemari, bantuan pun tidak, gitu. Sampai detik ini kami masih jalan dengan semua kegiatan kami. Nah, itu menjadi suatu bukti konkret, bahwa kami melangkah jauh lebih maju dengan visi-visi yang jelas untuk membangun bangsa ini. Ya, salah satu program utama kami, saya kira slogan dan isi-visi kami jelas. Bisa ditemukan di APK kami, pada saat kami memulai untuk, apa namanya, Pilpres, ya. Di mana di slogan kami adalah, membangun benteng ekonomi digital Indonesia. salah satunya yang sekarang fokus adalah membangun benteng ekonomi digital dengan Nawacita Jelidua, gitu. Itu adalah bukti konkret kami, yang saat ini kami sudah melangkah. Kami punya kantor, punya perwakilan, dan juga teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah 357 kabupaten kota, ya, untuk ekonomi UKM, IKM, kerjatan yang sedang kami bangun, gitu. Seperti itu. Untuk menuju digitalisasi nasional. Mungkin ini Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen terlalu sibuk mungkin. Jadi, ada yang tidak sampai mungkin, ya. Mohon izin, jadi saya jadi grogi wawancaranya. Tadi temanya mau hari pahlawan. Biar kita tidak lupa terhadap jasa-jasa pada pahlawan. Aduh, mohon maaf banget, Artjul ini cinta YouTube channel. Mungkin, ada lagi yang mau disampaikan pernah kali? Ya, kalau apa yang kami sampaikan, jelas kami hari ini, karena hari ini adalah hari pahlawan nasional. Kami semua menghedingkan cipta. Pendeng Jokowi seluruh Indonesia, Kooperasi Digital Indonesia, dan Perboi dan Perkoin, mengucapkan hari pahlawan, 10 November 2019. Semoga kita tidak pernah lupa untuk mengenang jasa-jasa semua para pahlawan yang sungguh-sungguh Pancasila, yang berbeda-beda agama, berbeda-beda jabatan, tapi menjadikan Indonesia satu kesetuan Bhinneka Tunggal Ikan. Seperti itu. Selamat hari pahlawan, 10 November 2019. Indonesia maju dan mereka. Barangkali Pak Ketua Umum ada closing statement atau mau disampaikan untuk anggota-anggota benteng Jokowi di seluruh Indonesia. Silahkan Pak. Terima kasih. Perlu juga sampai saya sampaikan bahwa setelah memenangkan Jokowi, ikut turut serta memenangkan Jokowi, maka benteng Jokowi telah membentuk namanya Kooperasi Ekonomi Digital Indonesia. Dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Kemudian setelah itu kami sudah mau launching juga yang namanya Perboi, Perimpunan Berita Online yang sudah terdaftar sudah seribu lebih di benteng Jokowi. Mudah-mudahan pada tanggal 10-an Desember sudah kita launching dan kita mohon mungkin Pak Jokowi bisa buka karena itu akan membantu Jokowi untuk transformasi berita-berita daripada perkembangan daripada kepemimpinan Jokowi, terutama Nawa Citi. Terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Sekjen atas waktunya dan sahabat Ajunanisi YouTube Channel ini adalah wawancara eksklusif saya dengan Ketua Umum Benteng Jokowi dan Pak Sekjen Benteng Jokowi karena memang kita tahu lah kemarin Pilih Press ada 01-02 betul begitu kan ya Pak? tapi menurut saya dengan semangat dari pahlawan ini 01-02 sama dengan 03 itulah persatuan Indonesia Sila Ketiga Pancasila saya mohon izin pamit dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata terima kasih banyak Selamat, Selamat, Selamat Ya pemirsa Arjunanisita YouTube Channel setelah selesai wawancara saya tidak langsung pulang saya tetap duduk dan mendengarkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Benteng Jokowi berbicara saya menjadi pendengar setia sore hari ini namun dengan mendengarkan saya mendapatkan pelajaran banyak tentang bagaimana membangun sebuah organisasi yang besar dan terukur serta memiliki program yang berkelanjutan dalam menjalankan organisasinya Jokowi siapa yang punya Jokowi siapa yang punya yang punya korang semua Yang sayang Pak Jokowi bilang amin Yang sayang Pak Jokowi bilang amin Yang sayang Pak Jokowi orang musa binara Yang sayang Pak Jokowi bilang amin Yang sayang Pak Jokowi bilang amin Yang sayang Pak Jokowi bilang amin Yang sayang Pak Jokowi, orang musa utara Yang sayang Pak Jokowi bilang, amin Yang sayang Pak Jokowi bilang, amin Yang sayang Pak Jokowi bilang, amin Yang sayang Pak Jokowi, orang musa utara Yang sayang Pak Jokowi bilang, amin Sampai jumpa di video selanjutnya.